Shalom selamat pagi Marilah kita mendengarkan Rendungan Pagi Dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar Karya Elan Jumat Juru Rumen Pagi Juru Rumen Pagi kita pada pagi hari ini Dia akan menuliskan hukumnya Dalam hati kita Etik kita terdapat di dalam Kitab Iremia 31-33 Tetapi beginilah Perjanjian yang kuadakan dengan kamu Israel sesudah waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku akan menaruh tauratku Dalam batin mereka Dan menuliskannya dalam hati mereka Maka aku akan menjadi alah mereka Dan mereka menjadi umatku Kita berdoa Bapak kami dalam surga di pagi hari ini Sebelum kami Memulai pekerjaan kami Dan kegiatan kami Kami memintai Tuhan Supaya engkau menyertai kami Dalam segala Kehidupan kami Sehingga kami dapat memahami Bahwa engkau menuliskan Hukummu Dalam hati kami Kami surahkan kehidupan kami Dalam seberdoa Amen Hukum yang sama Diukirkan di atas loh batu Dituliskan oleh roh kudus Di atas loh hati manusia Gantinya Kita berusaha meneguhkan Kebenaran kita sendiri Maka kita menerima Kebenaran Kristus Darahnya menebus Dosa-dosa kita Penurutannya Diterima bagi kita Kemudian Hati yang telah dibaharui Oleh roh kudus Akan menghasilkan Buah roh itu Melalui nugerah Kristus Kita akan hidup Dalam penurutan Kepada hukum Allah Yang ditulis Dalam hati kita Setelah memiliki roh Kristus Kita akan hidup Sama seperti dia Melalui nabi Ia berkata Tentang dirinya sendiri Aku suka melakukan Kehendakmu Ya Allahku Tauratmu ada Dalam dadaku Dan pada waktu Hidup diantara manusia Ia berkata Ia tidak membiarkan Aku sendiri Sebab Aku senantiasa Berbuat apa Yang berkenan Kepadanya Pekerjaan Allah Adalah sama Pada segala zaman Sekalipun Ada perbedaan Di dalam taraf Perkembangan Dan pernyataan Yang berbeda Dari kuasanya Untuk memenuhi Kebutuhan manusia Dalam zaman yang berbeda Mulai dengan Janji Injil yang pertama Dan terus Sampai kepada Zaman Bapak-Bapak Dan bangsa Yahudi Dan bahkan Sampai kepada Zaman ini Senantiasa Ada penyataan Yang berangsur-angsur Tentang Maksud Allah Di dalam Rencana Penegusan Juru selamat Yang dilambangkan Di dalam Upacara-upacara Hukum Yahudi Adalah juru selamat Yang sama Seperti yang Dinyatakan Dalam Injil Awan yang Menyelebungi Bentuk Keilahiannya Telah diangkat Kabut dan Bayangan itu Telah hilang Renyap Dan Yesus Menepus dunia ini Telah dinyatakan Ia yang telah mengumumkan Hukum itu Dari Gunung Sinai Dan menyerahkannya Kepada Musa Peraturan-peraturan Hukum upacara Adalah pribadi yang sama Yang telah memberikan Kotbah Di atas bukit Al-Fadhan Omega Jelit 1 Alaman 442 Dan 443 Di pagi hari ini Kita belajar Firman Tuhan Bahwa Tuhan Telah menuliskan Hukum Di dalam Hati manusia Menuliskan firman Di dalam Hati manusia Itu bermakna Bahwa pada saat Yesus Kristus Telah Menebus Dosa-dosa kita Melalui darahnya Yesus Kristus Yang dapat Menguduskan Kita Kita dapat Menjadi Kudus Bukan oleh Karena Ke Benaran Yang kita miliki Bukan oleh Karena Kekuatan Kita Bukan oleh Karena Hebatnya Kita Tetapi oleh Karena Yesus Kristus Yang membuat Kita Menurut Hukumnya Sehingga Kita dapat Melakukan Taurat Tuhan Bagaimana Supaya kita Menuruti Hukum Bukan Dengan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bukan Hanya Dengan Usaha Kita Tetapi Yesus Kristus Yang akan Menyempurnakan Kita Sehingga Dapat Menuruti Hukum Hukumnya Dan pada Saat ini Juga kita Belajar Bahwa Yesus Kristus Telah Memberikan Pernyataan Tentang Pekerjaannya Dari Zaman Ke Zaman Dari Zaman Adam Bahkan Dari Zaman Bapak Bangsa Ehudih Bahkan Sampai Sekarang Tuhan Selalu Memberikan Pengetahuan Mengenai Rencana Penebusannya Tuhan Selalu Memberitahukan Dan pada saat Kita lihat juga Bagaimana Bait suci Upacara Upacara Orang Yahudi Itu Menggambarkan Bagaimana Juga Yesus Kristus Yang akan Menjadi Penebus Kita Yesus Kristus Telah Umumkan Pada saat Disinai Juga Kepada Musa Dalam Artian Bahwa Sejak Hukum Upacara Diberitahukan Tuhan Sudah Beritahukan Bahwa Hukum Upacara Itu Adalah Lambang Daripada Pekerjaan Pelayanan Yesus Kristus Di Dunia Ini Kira-nya Pada saat Ini Kita Paham Bahwa Yesus Kristus Menuliskan Hukumnya Di Dalam Hati Kita Kita Dapat Menuruti Firman Tuhan Bukan Karena Kemampuan Kita Tetapi Oleh Karena Yesus Kristus Yang Memampukan Kita Kira-nya Kita Dapat Memahaminya Tuhan Memberkati Kita Kita Berdoa Bapak Bapak Kami Dalam Surda Terima kasih Oleh Karena Berkat Sehingga Pada saat Ini Tuhan Kami Belajar Bahwa Engkau Akan Menuliskan Hukum Di Atas Kami Di Hati Kami Di Pikiran Kami Kau Tuliskan Sehingga Kami Dapat Menuruti Firman Bukan Oleh Karena Kami Yang Dapat Melakukannya Tetapi Oleh Karena Bantuan Daripadamu Saja Kami Dapat Berhasil Melakukan Perintah Memberkati Kami Juga Tuhan Supaya Kami Paham Bahwa Rencana Penubusan Sudah Ada Dari Zaman Adam Engkau Telah Membuat Rencana Itu Dengan Matang Dan Engkau Pung Menggenapinya Kami Surahkan Kehidupan Kami Dalam Nama Kristus Kami Berdoa Amen Tuhan Memberkati Kita Sepanjang Hari Pekerjaan Dan Kegiatan Kita Amen Kegiatan 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 Kegiatan